Perdana Menteri India Narendra Modi memulai kunjungan resmi selama tiga hari di Singapura atas undangan Perdana Menteri Singapura di Sien Lo. Keduanya akan menghadiri acara bisnis tentang inovasi dan entrepreneurship di Marina Bay Science Prevention Center pada hari Kamis. Perdana Menteri Modi akan bertemu dengan Presiden Singapura, Halima Jacob. Perdana Menteri juga akan makan siang keti bersama Perdana Menteri. Perdana Menteri, Menteri Senior Semaritus Bob Chokong akan bertemu dengan Pernanam Menteri Modi pada 2 Juni. Kepacar Pak menyambutan resmi akan digelar untuk menghormati Pernanam Menteri Modi pada hari Jutang. Pada hari yang pertama, Modi akan menundungi Singapura, Bosanik, Garbo, di mana satu bunga anggrek akan diberi nama dengan namanya sebagai bentuk penghormatan. Pernanam Menteri Modi juga akan memberikan fidato dalam acara 7th International Institute for Strategic Statistansi La Dialog. Kunjungan Perdana Menteri Modi mencerminkan hubungan dekat antara Singapura dan India, serta akan membangun mitraan strategis India-Singapura yang diterangkan pada 2015. Sebelumnya Perdana Menteri India, Narendra Modi sudah memulai lawatan bersamanya ke Indonesia selama 3 hari, yang akan dilanjutkan ke Singapura dan manusia. Sejumlah kerjasama telah disakasi oleh pemerintah Indonesia dan India yang ditusun dalam 9 nota kekepahaman asal MOU. Kerjasama mulai sektor pemahaman, sektor eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk tujuan yang lain, sektor perketasi, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan dialog kebijakan antara pemerintah dan interaksi antara lembaga kajian, sektor regulasi untuk produk obat, kebahasaan untuk obat produk biologi dan kosmetik, membentukkan kelihatan masyarakat pengembangan dan sektor kesehatan. Setelah dari Indonesia, Perdana Menteri Modi juga akan mampir selama 2 jam di Malaysia setelah mengunjungi tujuan kerja di Indonesia. Gunjungan singkat ini untuk bertemu dengan Perdana Menteri terpilih Malaysia, Mahathir Mohamad. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Modi akan secara pribadi menyampaikan selamat atas terpilihnya Mahathir sebagai Perdana Menteri ketujuh Malaysia setelah koalisinya pepakatan harapan memenangi pemilihan umum pada 9 Mei 2018. Menurut keterangan tertulit Kementerian Luar Negeri Malaysia, ini akan menjadi pertelan pertama antara kedua pemusir. Gunjungan terakhir, Tanda Menteri Modi ke Malaysia dilakukan pada tanggal 23 November 2019. Malaysia dan India memiliki hubungan aras melalui kebayaan dan penyarang, serta di beberapa kebidang, terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, pariwisata, dan perusahaan. India adalah hidragangan terbesar Malaysia di kawasan Kamiya, Belakang. Dengan total nilai penagangan terbesar Rp1,43 miliar, Ringgit Malaysia pada 2019. Dalam tingkat singkatnya di Malaysia, Perdana Menteri Modi juga akan bertemu dengan waspul-peran Menteri Malaysia, Wan Ajita, Wan Ismail, serta suaminya yang merupakan tokoh politik yang luas di belakang. Pertemuan antara pemimpin kedua negara ini menggalit bawahi kekuatan penerbangan lintas kebunan Malaysia dan India. Ini juga menunjukkan komitmen bersama kedua negara untuk lebih memperkuat pemikiran strategi. Selamat menikmati. Pemerintah India 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 Terima kasih.